Layaknya tamu kehormatan, kunjungan calon presiden nomor uru tiga Ganjar Pranowo di kedaton Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, disambut dengan prosesi adat tepung tawar dan tali lepas. Selanjutnya, Ganjar langsung bertemu dengan Sultan Kutai Kertanegara Ingmar Tadipura, Aji Muhammad Arifin, dan menerima penyematan Songkok Senor. Dalam kunjungan itu, Ganjar mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh pihak Kesultanan Kutai Kertanegara, diantaranya terkait anggaran dana khusus kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk mempertahankan adat, adat, seni, dan budaya masing-masing. Merespon aspirasi tersebut, Ganjar berjanji akan memenuhi permintaan tersebut jika terpilih nanti. Ganjar merupakan calon presiden yang pertama sawan ke Kesultanan Kutai Kertanegara Ingmar Tadipura. Selain bersilaturahmi, tentunya lawatan Ganjar ke Kukar sebagai upaya mendapatkan hati para pemilih di wilayah yang bertetangga dengan ibu kota Nusantara. Kukar bukan satu-satunya daerah di Kalimantan Timur yang dikunjungi Ganjar. Sebelumnya, Ganjar telah berkunjung ke Balikpapan. Setelah Kukar, Ganjar akan melanjutkan kampanyenya di ibu kota Kalimantan Timur yakni Samarinda.